. Masyarakat terdampak penataan KJA meminta perhatian pemerintah. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda menggelar acara sosialisasi penataan Keramba Jaringa Apung KJA diolah HKBP Gereja Bolon Pangururan, Kabupaten Samosir. Selasa 25 Mei 2021, acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom, Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon, Kejari Samosir diwakili Kasi Intel Tulus Tampu Bolon, Danding 0210 diwakili Den Ramil Pangururan Donal Panjaitan, Asisten Il Saul Situmorang, Kepala Dinas Pertanian Victor Sitinjak, Kadis Kominfo Rohani Bakara serta para pemilik Keramba Jaringa Apung KJA yang ada di Kabupaten Samosir khususnya di wilayah Pangururan. Bupati Samosir menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar hukum penertiban Keramba Jaringa Apung di kawasan Danotoba, khususnya di wilayah Samosir, salah satunya Perpres Nomor 81 Tahun 2014. Juga yang saya hormati, Bapak Apak Jaring Samosir, yang diwakilkan oleh Bapak Tulus, kemudian yang saya hormati, Bapak Danding 0210, yang diwakili oleh Den Ramil Pangururan, kemudian yang saya hormati, dari Asisten Il Saul Situmorang, yang saya hormati, Pada kesempatan itu, Masaya Rakat Samosir menyampaikan keluhannya atas penataan Keramba Jaringa Apung yang akan dilakukan pemerintah. Rata-rata keluhan dari mereka dikarenakan bahwa Keramba Jaringa Apung merupakan mata pencaharian sehari-hari. Mereka mendukung pemerintah untuk melakukan penataan Keramba Jaringa Apung, tapi mereka juga meminta solusi dari pemerintah, karena itu juga merupakan pekerjaan sehari-hari. Selain itu, mereka juga mengintah toleransi kepada pemerintah tentang menerapkan aturan tersebut dan tidak melakukan tebang pilih. Tak hanya itu, masyarakat pemilik Keramba Jaringa Apung juga berharap pemerintah memberikan donasi, dana bantuan red kepada masyarakat yang terdampak. Dijelaskan berdasarkan citra satelit, bahwa pemerintah hanya membolehkan KJA di wilayah Danok Toba yang kedalamannya berada 100 meter, sementara KJA yang ada di Samosir Dominan berada di kedalaman di bawah 100 meter atau berada di antara kedalaman 30 meter. Sebelumnya sudah dibuat surat edaran dari FORKOP IMDA untuk melakukan penataan Keramba Jaringa Apung KJA. Fandiko juga memaparkan solusi alih profesi yang kena dampak penataan Keramba Jaringa Apung, pengalihan profesi dari bibidaya ikan di KJA menjadi bibidaya ikan dengan sistem bioflow, sistem menapadi, kolam terpal, ikan hias, pembuatan pakan ikam, penangkapan ikan penelayan yang bisa dilakukan dengan bentuk kelompok. Kapolres Samosir juga mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penataan KJA di Danok Toba. Demikian juga Kapolres dan KSI Intel Kejaksaan Samosir mengajak kerjasama masyarakat untuk melancarkan penertiban Keramba Jaringa Apung di Kabupaten Samosir. Jadi, ini mahu pagi dua hari ini, saya apui dipikirkan Bapak Pemerintah Kabupaten Samosir dua kali ini, semua dia memengganti soang asap bui dan ini, ngundunan di musik, tersorongi ngupang hidup kami. Bapak Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengajak masyarakat untuk melancongan hidup masyarakat. Bapak Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengajak masyarakat. Bapak Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengajak masyarakat. Bapak Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengajak masyarakat tersebut ada yang telah menjaga masyarakat. Hai nama di siapa Hai budidaya ikan ini ikut menjadong alana di ada sama sirot merlaku ngemasmu nama dipakeon di peradatan alami Hai menghidup ia petani KJA ngarung di di disenggungan asatom berbentangan mengandungan perpumindo ke pusat asatom mengenalasi termasuk mengenalasi sendiri apalagi awal yang mereka kena air putih yang mencapai kerugian sampai 2 juta yang kami mengidol itu pembayar terbesar bosir asatom ini yang sudah organisasi asatom dikurnali terbesar utang di bangungan pembayar bagi dua sekitar kami masyarakat dan bunga satu dunia nama aram dunia masyarakat dari kami tadi membaca surat pernyataan dari yang disibatkan oleh penelitian kayaknya kami baca semua dari 1-5 sangat susah untuk kami apalagi poin nama dua baru poin nolantai bersedia untuk menunjakan unit kajak ke lokasi yang akan ditampilkan di Keperit 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 harus di bikin jona harus tahu kami baru tadi poin kami dapat berarti kota untuk kota 10 ribu ton per tahun dibagi 7 berarti mati dibagi untuk kota sama yang kami tahu yang punya harga dan kota yang paling khas di kota sama saya jadi kalau mohon suri keranya bapak bapak bekas depan untuk dominasi berdekasi lua yang berhindus untuk kapal sementara yang kami tahu ikan yang paling kasih di di abang yang terakhir saya berhindus yang berhindus orang yang melawan satu terakhir orang di itu yang kami berlepas mohon kiranya apalagi kami dari Tanjung Bunga memohon untuk dikasih jurnasi di Tanjung Bunga kami bersingkat digeser ke arah Hai setelah tempat-tempat menurut dan ada orang-orang dan ada orang-orang Hai dengan sedangkan rambang-rambang yang paling kunjung kedalamannya udah hampir terima kasih Pak jumlah rambang hanya kembali dengan semua ini kita masuk ke dalam dikensi selesai-selesai 3.2 saya merupakan ya 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 tapi astronomi Christopher sini itu ini m seperti tapi or murni-murni kondakturan yang kami melihara ikan, di air, ikan itu kami melihara di air, air itu tempat ikan itu kan Pak, saya merasa kalau minatanya yang lain kami melihara bila orang kami terima ini murni, yang kami melihara ikan, ikan itu kami melihara di air, air itu kami melihara ikan kedua, dari dulu katanya menurut pencemaran, saya merah pencemaran yang lain, mungkin kalau ada keluar, kalau langsung dikonsumsi, mungkin tidak banyak, ada yang tahu, boleh dilapkan Twitter tidak akan terima kasih, ini saya ingin menghapati jika inginkan pihak Demikian laporan Jepri Sitanggang Delegasi TP Samosir. Demikian laporan Jepri